Oke, selamat siang. Kita mau mereview lampu led ini. Tipe H4 CL3 diorder untuk Nissan March. Kita tunjukkan orderannya untuk Nissan March. Terima kasih untuk Pak Joko, Nissan March. Ditransfer menggunakan BCA. Ini bukti transfernya, kita akan segera kirim ke Bekasi Utara. Ini mobil Nissan Marchnya, kita akan setting dan kalibrasi. Jadi saya menghimbau kepada Anda, sudah order light ini. Kasih saya foto depan mobilnya, supaya saya bisa men-setting, mengkalibrasi. Apa yang di-setting adalah payungnya. Kenapa payung perlu di-setting? Karena reflektor mobil Anda, bawaannya adalah lahir menggunakan halogen H4. Ya, reflektor mobil Anda menggunakan halogen H4. Menggunakan halogen, pasti fokus sudah pasti bagus. Kenapa bisa bagus? Karena dia lahir menggunakan halogen. Ini adalah labu halogen mobil Anda. Anda ganti lampu led, tujuannya adalah supaya terang. Banyak orang mengganti lampu led, tetapi menjadi tidak fokus atau silau. Kenapa bisa silau? Karena tidak di-setting atau tidak di-kalibrasi. Atau tidak cocok dengan reflektor mobil Anda. Apa yang di-setting adalah payungnya. Nah, payung ini adalah merupakan bagian paling penting untuk membentuk cut-off. Nah, payungnya ini, makanya di-light ini ada payung. Payungnya ini anatominya harus satu banding satu dengan halogen. Tujuannya apa? Supaya cut-off-nya bagus. Karena tiap-tiap mobil memiliki pola reflektor yang berbeda. Ini namanya pola. Di sini terdapat garis, ini namanya pola. Pola ini membentuk sudut. Nah, itulah yang kita setting, disitulah titik mentoknya. Supaya kenapa? Cut-off-nya bagus. Supaya tidak menyilaukan lawan arah. Jangan sampai kita menggunakan lampu ini terang, enak, tetapi mengganggu orang lain. Saya paling tidak mau seperti itu. Karena kenapa? Saya sendiri kalau ketemu mobil yang lampunya terang, silau, kesel nggak? Kesel kan? Ya, kita juga pakai yang terang, jangan sampai bikin kesel orang lain gitu ya. Jadi, harus toleransi gitu ya. Makanya kenapa LED yang saya jual, saya pasti setting, pasti saya kalibrasi. Apa yang di setting, apa yang di kalibrasi adalah payungnya. Oke? Jadi, jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Oke? Ini adalah bolam H4JL3 terbaru, all new upgrade. Yang original terdapat logo embossed Junki Wenas, terdapat garansi. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Junki Wenas, Juragan Lampu. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Follow Instagram saya, Junki Wenas, Juragan Lampu. Buhlam ini tiga warna. Kenapa sih kita rekomendasi tiga warna? Karena untuk segala cuaca. Buhlam ini bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi, buuhlam ini segala cuaca. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda. Itu saja. Tanpa perlu tambahan alat apa-apa. Ya. Ya. Putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya habis hujan. Kuningnya pas saat hujan atau kabut. Ya. 4.300 Kelvin, 6.000 Kelvin, dan 3.000 Kelvin. Bohlam ini merupakan bohlam tiga warna paling terang. Nah. Sebagai syarat bohlam bagus, satu watt dan luxnya harus real. Realnya adalah 32 watt diukur menggunakan alat yang namanya alat ukur wattmeter. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh na-drop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ya. Harus adjustable. Kenapa harus adjustable? Karena ya tadi saya sudah bilang, supaya bisa memfokuskan sinar, menggeser bayangan gelap, membentuk cut off. Sebagai syarat bohlam bagus lainnya, bohlam tidak boleh storing. Ya. Banyak bohlam storing. Storing itu mempengaruhi kerja mesin Anda, radio mobil Anda, ya, ecu mobil Anda, segala macam. Nah. Bohlam ini tidak storing. Bohlam ini tanpa driver, driverless, tinggal colok soket. Terdapat heatsink dan ada kipas. Nah. Pemasangan LED ini sangat PNP. Karet Anda tidak perlu jebol. Kenapa? Karena pas pemasangan, jangan lupa lepas dulu ininya. Pasang klipkan. Pasang karetnya. Dan ini heatsink masih terlihat dengan baik. Heapsink terlihat dengan baik artinya ada pendinginan. Ya. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink. Jadi bisa bersirkulasi. Kalau LED tanpa heatsink artinya tidak ada pendinginan. Artinya Anda beli itu LED, ya, umurnya akan pendek. Sudah pasti. Ya. Jadi LED ini ada heatsink. Heapsink makin gede, makin tinggi, makin bagus. Jadi ini bolam terbaik produk dari Jungki Wenas, Juragan Lampu. Silakan jika Anda mau order. Dan ini di order untuk Nissan Mars. Terima kasih untuk Pak Joko yang sudah order. Kita akan segera kirim. Ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Terima kasih. Terima kasih.